Intro Oke kita lanjutkan dan jika Anda berada di web browser saat Anda mempunyai project di Eclipse disini saya sudah mempunyai project dan saya disini ada start dan jika Anda menuju ke web browser dan menuliskan localhost titik 2 8080 seharusnya disini ada ada informasi tentang Tomcat dan disini saya tidak mendapatkan informasi apapun dan jika saya menuju ke file saya disini saya sudah membuat tes seharusnya disini jika saya mengetikan garis miring tes enter saya harusnya mendapatkan mendapatkan tulisan di seperti ini tapi saya tidak mendapatkan ini tapi oke saya mempunyai tes jsp disini dan jika saya ganti oke dan sekarang saya menuju ke web browser lagi dan saya enter saya masih belum mendapatkan apapun tapi jika disini saya klik kanan restart restart oke dan saya menuju ke web server lagi oke saya langsung klik kanan dan run as run windows server dan finish saya sudah mendapatkan ini tapi oke tapi kalau kalau saya pindah ke sini lagi jika saya enter saya mendapatkan status seperti ini dan tes dot jsp itu tidak ditemukan seperti itu dan jika saya pindah saya akan menemukan dan jika saya run as lagi finish restart server dan saya menuju ke oke saya menuju ke localhost ini dan saya memberikan ini saya tidak akan dapat menggunakannya karena saya tidak men-setting di bagian sini oke saya akan memutus dulu stop dan saya memilih di server lalu saya klik dua kali pada bagian sini dan di sini saya harus memilih yang kedua kalau tidak salah use tomcat use tomcat instalasi seperti ini dan jika jika Anda pergi ke sini dan browse di sini ada tomcat localhost dan Anda akan mendapatkan banyak hal dan di sini saya mau menuju ke sini memilih yang kedua tapi jika saya pilih di sini tidak aktif dan saya harus menuju ke modul lalu saya seleksi ini dan remove lalu saya menuju ke overview lagi dan saya klik dua kali lagi oke saya tutup dulu yes dan sekarang saya klik dua kali lagi oke saya masih belum bisa memilih yang kedua dan saya menuju ke sini lalu klik kanan properties dan memilih monitor dan oke di sini sudah tidak ada apa-apa dan di general saya mempunyai location work face metadata dan saya switch location supaya dia berada di sini oke hanya seperti itu dan jika saya klik oke lalu saya menuju ke sini dan klik dua kali saya sudah mendapatkan ini hidup dan sekarang saya cukup memilih yang kedua lalu saya tutup yes dan jika saya menuju ke sini enter saya akan mendapatkan oh oke saya belum mengaktifkan di sini oke saya klik kanan start oke dan saya menuju ke sini enter dan sekarang saya mendapatkan tampilan seperti ini dan jika sekarang saya tambahkan tes saya masih tidak dapat menemukan jsp saya tidak dapat menemukan karena file tes jsp saya masih berada di oke saya klik run as oke dan saya coba di sini dan sekarang saya sudah mempunyai halo ini testing dari tomcat dan jika saya menggantinya di sini lalu saya run as lagi finish oke dan saya reload di sini saya tidak akan menemukan lagi karena secara default yang dibaca adalah yang berada di web konten semacam ini dan oke saya menggunakan ini untuk sementara dan di video selanjutnya saya akan mencoba membuat semacam web aplikasi sederhana supaya Anda bisa menggunakan ini dan memanfaatkan web aplikasi dengan java oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.